Smart Business Talk Smart Business Talk With Tung Desem Wadingin Menyaksikan bagaimana kemudian Kekompakan Pak Tung dan juga Ibu Erna Enggak sungkan-sungkan loh Pak Tung menciumi Ibu Barangkali mungkin kalau kita sudah Sungkan apa, jaga jarak dan sebagainya Enggak, saya merasakan bahwa Energi cinta itu tuh yang kemudian Terus membuat Pak Tung bisa Semakin dan semakin-semakin bersinar Seperti sekarang ini Mumpuk masih ada yang diciumi Ini pelajaran Lain dari kemudian Kita bisa meraih sukses, betul ya Pak Tung Karena kalau sudah meninggal Terus diciumi untuk apa begitu Sudah enggak ada Terus nisannya dicium-ciumi Itu prinsip Papa saya Papa saya selalu cerita Kalau mau berbakti sama orang tua Ketika dia masih hidup Sebutir kacang hijau, kacang merah Masih ada rasanya Kalau sudah meninggal sembahyangin Kasih apa, kasih apa Tidak ada rasanya Tidak ada artinya apa-apa Ibu terima kasih loh Saya sudah menyaksikan itu ya Pagi hari ini Pak Tung Boleh enggak dirangkumkan Apa sih pelajaran penting Dari semua yang tadi Disharingkan banyak oleh ibu Dan juga Pak Tung Silahkan Jadi kalau mengelola keuangan pribadi Begitu terima uang Jangan sibuk mikir Untuk mau beli apa Beli apa Beli apa BMW boleh juga Kamer yang nanti dulu Kapan boleh menggunakan nanti Nomor satu pikirkan bagaimana Uang ini bisa aman dan menguntungkan Jadi ingat pelajarannya adalah Inflasi loh dulu Seper sepuluh rupiah aja bisa untuk buat makan Sarang Anda sepuluh ribu, dua puluh ribu Ya repot juga gitu ya Bisa sih tapi ya Harus gini jadi inflasi Kemudian berikutnya apa pelajarannya Anda setiap terima duit Harus dipikirkan bagaimana Uang Anda aman dan menguntungkan Bukan untuk dikonsumtif terlebih dahulu Alokasi yang sederhana adalah 10% harus cari aman dan menguntungkan 20% ini digunakan bayar hutang Kalau bayar hutang sudah lunas Yang kedua kumpulkan sampai 6 bulan Gaji atau pengeluaran Anda Bisa dicadangkan Kalau enggak nanti Anaknya keluar rumah sakit Tidak bisa Ini tidak bisa jadi tidak pernah Dan tidak boleh digulungkan 100% Di dalam usaha Tidak boleh Harus aset alokasi Ini pelajarannya yang sangat penting Terus kemudian Atau 7% sisanya Silahkan dihabiskan Dan Kemudian Kapan sih kita boleh senang-senang Kalau kita boleh senang-senang itu Ketika kita sudah Apa? Kita sudah tertip Tertip apa? Tertip menabung Atau tertip investasi Bedanya apa sih? Istilahnya Anda Saving dengan investasi Kalau Anda masih punya banyak Utang Istilahnya kehidupan susah Ya Anda Saving dulu Untuk bayar hutang Untuk investasi leher ke atas Tapi kalau setelah Anda Utang oke lunas Ataupun utangnya Jadi tetap sisakan Untuk yang investasi Jadi Kemudian kalau Anda Mau lebih canggih Untuk dalam mengelola Keuangan pribadi Itu minimal 10% Taruh yang aman Dan menguntungkan Tuh hari tua Tidak boleh diambil Kini dan sepanjang masa Lu kalau anaknya melahirkan Kita melahirkan anak Atau lagi Ini boleh tidak diambil Enggak Karena ini bukan cadangan Untuk darurat Tapi cadangan untuk Masa tua Terus kemudian minimal lagi 10% Untuk Anda apa? Anda Taruh ke tempat Tadi kan 10% Untuk aman dan menguntungkan 10% minimal Untuk amal Minimal 10% Untuk belajar Karena investasi apa sih Yang paling mengajarkan uang Adalah investasi ke leher ke atas Ke pengetahuan Anda Anda tidak tahu Ya tidak bisa Ya tidak bisa Terus kemudian yang keempat Minimal-minimal 10% itu Untuk Anda cadangkan Jadi cadangan itu If something happen Anda tidak mengambil Yang hari tua Kalau misalnya terpaksa pun Hari tua yang Uleh diambil Enggak Tetap Apapun alasannya Tidak ada alasan Tidak boleh diambil Itu hanya boleh diambil Hasilnya saja Kembali hasilnya Terus yang Gimana Kalau cadangan sudah habis Lebih baik Anda utang Tapi cadangan Untuk hari tua ini Tidak boleh diambil Sama sekali Boleh Anda utang Terus kemudian yang kelima Maksimal Ini maksimal Maksimal 10% Untuk alokasi kesenangan Kapan kita akan gunakan Apabila yang keempat Ini kita sudah tertip Minimal 4 bulan Jadi 4 bulan Anda 10% Tambah 30% Untuk hadiah kita Oh kita boleh senang-senang Nah ini tadi tanya Boleh senang-senang Kalau Anda tertip Senang-senang Nah kemudian Sisanya Yang ke enam Maksimal lagi 50% Silahkan Anda habiskan Cukup tidak cukup Ya wis itu saja Ikat pinggang tadi Jadi mengelola keuangan pribadi Sangat berpengaruh Di dalam bisnis Karena pribadi Anda Rontok Bisnis Anda ikut rontok Dan tidak boleh tercampur Satu bisnis dengan yang lain Tidak boleh tercampur Saya dengar ada Satu konglomerat Ketika proyeknya Bermasalah di Daerah Jakarta Yang Makassar Yang menaduk Ikut bermasalah Karena satu bisnis Dengan yang lain Tercampur Nah keuangan pribadi Tercampur Tidak boleh Keuangan bisnis Harus dipisah Dengan keuangan pribadi Bisnis yang satu Terpisah dengan Bisnis yang lain Jadi Ini kesimpulannya Terus Anda investasi Layar ke atas Untuk terus belajar Dan Tentu saja Bahwa Semua orang ini Tidak ada yang Pasti loh Kayak tadi Kita baik sama orang Boleh gak boleh Tapi Anda harus baik sama diri Anda sendiri juga Untuk masa depan Anda Harus punya cadangan dong Terus tetap harus ada Jadi kehidupan kita Kalau enggak Oh ya saya baik Tapi nanti Anda jadi beban Untuk orang lain Kan jadi gak baik Oke Pakai masker Anda sendiri Oksigen Anda baru bantu Orang lain Orang lain Tapi tetap harus bantu Tetap harus Tapi Anda harus berdikari Maksimum lebih dahulu Dan sekali lagi Begini Mengelola keuangan pribadi itu Goal keuangan pribadi itu Ada Sebetulnya begini Nomor satu Kalau Anda punya goal Active income Anda tambah gede Enggak itu nomor empat Active income Anda tambah gede Tapi yang ketiga Itu lebih bagus dari nomor empat Berarti Anda harus Satu namanya Menyisihkan lebih banyak Lebih dahulu Jadi setiap tahun Bukan penghasilannya lebih banyak doang Tapi Anda sisihkan lebih banyak Penghasilannya lebih banyak Tidak pernah Anda sisihkan lebih dahulu Nunggu sisanya Namanya sisanya Tidak habis Tidak ada sisanya Tidak ada sisanya Yang nomor dua Goal Anda keuangan Passive income Anda nambah berapa Investasi yang menguntungkan Anda nambah berapa Yang nomor satu Amalnya nambah berapa Jadi empat goal keuangan ini Secara pribadi Anda harus punya Mulai sekarang Tulis sekarang juga Anda mau amalnya lebih berapa Anda mau passive income lebih berapa Sisihkannya jadi berapa lebih banyak Nah baru aktive incomenya tambah gede berapa Patung ini yang kemudian menjawab Pernyataan atau kemudian Mungkin banyak orang yang menyimpulkan Udah lah hidup gak usah neko-neko Katanya ya Kayak syira-syira aja Air mengalir saja Begitu salah Tapi tadi Patung sudah mengatakan Harus ada goals Bahkan ketika Ibu Erna tadi bercerita saja Dari yang satu rupiah Sudah dipikirkan Ini rencananya mau dijadikan apa Malah jualan mihu Malah jualan mihu Orang terima duit Kepengen beli Ya sudah kita sediain Yang beli-beli tambah miskin Yang jualan tambah kaya Patung ini juga kemudian Menepis anggapan banyak orang Yang mengatakan begini Ya patung enak aja Ngomong begitu Karena udah jadi orang kaya Padahal cerita dibaliknya Tadi diceritakan oleh Ibu Erna Bagaimana proses Belum seberapa lagi Saya mau kuliah Mau membayar Membayar swasta Karena saya masuk ekonomi Sudi pembangunan Waktu itu saya merasa Salah penjurusan Padahal ternyata ilmu itu Penting sekali juga Jadi ke dasar dari IPA Nggak ngerti Terus kemudian Saya keterima di swasta Mama saya Juga pada waktu itu Secara ekonomi Istilahnya berkurang terus Modalnya Jadi saya tahu Mama saya bisa mencairkan Cadangannya Cuma Mama saya turun dari Lantai dua Nanya pada waktu jam 4 pagi Gimana keterima negeri Saya bilangnya keterima Keterimanya itu sudah Nggak happy Karena kepengen di swasta Waktu itu Oke Ya ternyata Kalau kita tidak Istilahnya mencadangkan Tidak punya passive income Walaupun Anda punya kekayaan Anda jual terus Jual terus Jual terus Anda itu merasa berat Jadi progres adalah Very important Passive income Very important Kalau nggak Anda Ya seperti Papa saya Ngumpulkan Saya umur 9 Ngomong Tolong dipikirin Bagaimana supaya tokonya laku Kalau nggak laku Nanti Papa nggak bisa Nggak bisa bayar sewa tokonya Nggak bisa bayar sewa tokonya Papa kalau nggak bisa buka toko Nanti nggak punya penghasilan Kalau nggak punya penghasilan Nanti Kamu nggak bisa sekolah Kamu nggak bisa makan Nah itulah Sampai hari ini Itu mencekam Saya begitu ya Jadi kalau nonton toko sepi Rasanya sedih Merasa gini Makanya sampai keluar buku saya Marketing Revolution Saya bilang Papa Ini loh Jadi 42 tahun 42 tahun Saya mikirin Ya gimana laku Ya gimana laku Ya gimana laku Jadi Umur 51 Saya nulis buku Dan keluarkan Yaitu Marketing Revolution Marketing Revolution Dan Smart Listener Untuk menutup perbincangan kita Barangkali Pak Tung Ada pesan yang ingin disampaikan Sebelum saya Menginformasikan tentang Bonus yang akan diberikan Kepada Smart Listener Jadi Kalau Anda dari awal Sudah sadar Bahwa masa depan itu Tidak disiapkan Ya tidak bisa mengalir saja Kemarin ada satu dokter Ada profesor Yang hebat sekali Tapi kehidupan keuangannya Hancur lebur Datang ke rumah saya Bagaimana saya mikir bahwa Ya itu tadi Saya itu hidup mengalir saja Kalimatnya itu Loh Boleh gak hidup mengalir Boleh Tapi mengalir itu Always turun ke bawah Dan hanya ikan mati Yang ikut arus Ya Oke Kalau ikan hidup Dia harus bergerak Harus bergerak Jadi Menurut saya Alangkah baiknya kita hidup Mengalir boleh gak Boleh Intinya dalam arti Kita tidak Istilahnya berkat Tuhan Ya kita terima Mengalir Tetapi dalam hidup kita Ya harus punya goal Dan goal ini ya Harus kita perjuangkan Goal punya pasif income Goal amalnya Lebih banyak Ya Anda harus Lakukan dalam hidupan Anda Patung terima kasih Ibu Yernya terima kasih Dan Smart Listener Kami informasikan kembali Sebelum kita Tutup Keseluruhan dari program Pagi hari ini Anda bisa mendapatkan Bonus seminar Financial revolution Baik di Jakarta maupun Surabaya Nanti informasinya bisa Anda Dapatkan lebih lengkap Dengan Anda Kemudian menjadi peserta Dari Smart Listener Lunch Kami di tanggal 26 Juli 2019 Dari jam 12 siang Sampai dengan jam 3 sore Cara mendaftarnya adalah Ketik nama Anda Kemudian spasi Daftar SBLE Dan spasi jumlah orang Yang Anda daftarkan Spesial buat Anda Pagi hari ini Yang mendaftarkan dan lunas Adalah Anda bisa mendapatkan Spesial price 750 ribu rupiah Untuk 2 orang Jadi kalau sendiri Itu 500 ribu rupiah Kalau Anda daftar berdua Cukup 750 ribu rupiah Kirimnya kemana 0812 11 12 959 Sekali lagi 0812 11 12 959 Sehat-sehat untuk Ibu Erna Yang 18 tahun Mohon doa Semoga orang tua kita semua Termasuk mama saya Sehat panjang umur Kemudian juga bahagia Dan anak-anaknya juga Semuanya berbakti Itu pelajaran Mama saya Membiarkan papa saya Berbakti kepada mamanya Jadi dia cuma bilang Bilang gimana Doa gimana Doa saya Anak 5 Kalau ada 1 Sajan yang Seperti lu Saya sudah terima Seperti lu Seperti nyontoh Papa saya Berbakti sama mamanya Saya sudah terima Gimana sekarang hasilnya Semuanya Bagus semua 5 anak nyontoh Semua ya 5 anak nyontoh Semua ya Oke Sehat untuk Ibu Erna Patung juga seperti itu Kita akan ketemu lagi Pekan depan Saya Ola Nur Lijah Saya Tung Desem Waringin Mana Oke Makna Makna Kami semua mengucapkan Salam Dasya That was Smart Business Talk With Tung Desem Waringin Brought to you by Smart FM Network Smart FM